Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel uang betar ya kali ini ada motor miusul ini keluarnya akhirnya cepet tekor padahal motor ini baru saja ganti kiprok kita cek permasalahannya ya kali ini ada motor miusul di sini dia keluarnya akinya gampang tekor ini baru ganti kiprok disini dia ada kiprok bekas ya bekas ganti kiprok baru ini tetapi dia masih tetap gampang tekor jadi disini pastikan untuk ganti kiprok atau ganti aki yang baru itu pastikan lampu stop atau lampu rem itu dia tidak nyala maksudnya dia kalau belum di gendel dia pastikan mati kalau disini kasusnya ketika kontak dion kan dia lampu rem langsung hidup jadi ini permasalahannya pada lampu stop nah dia ketika di kontak langsung hidup jadi akit cepat tekor jadi biasanya itu disini yang rusak adalah disini sweet rim depan ini kalau tidak kanan ya kiri biasanya ini yang rusak tetapi kalau disini tetapi kalau disini masalahnya ini sweet rim kita lepas lampu masih tetap nyala nah ini sweet rim kita lepas lampu tetap nyala ternyata setelah kita cek disini ada kabel tambahan ini kabel untuk ke bendik atau otomatis stator tapi ini cara penambahannya ada kekeliruan ini dia langsung dihubungkan ke kontak dan ini terjadi ponselet ini akan kita cek dulu jadi kalau ini kita lepas lampunya yang stop itu mati nah ini kita coba ini kita lepas nah dia mati kalau ini kita sambung dia nyala nah jadi ada kesalahan pada penyambungan kabel sehingga menyebabkan lagi cepat tekor ya jadi ternyata penyebabnya disini adalah sweet rim kanan kiri ini sudah tidak terhubung atau putus atau rusak ini akan kita ganti dengan yang baru jadi penyebab ini ini rusak dan akhirnya itu bukan ininya bukan ininya yang diganti tetapi oleh bengkel itu kabelnya disambung langsung jadi kabel disini disambung langsung ke kontak ya jadi ini kabelnya akan kita lepas dan sweet rim kita ganti yang baru kanan kiri dan kabel yang disini tadi sudah kita lepas sekarang kita coba kita tekan lampunya sudah tidak nyala ini dia nyala kalau di rem jadi ini sudah normal tinggal kita pasangin lagi ya ini motor Mio nya sudah selesai jadi pemasalannya disini adalah salah prediksi mungkin ini dari bengkel terus salah prediksi akhirnya disini dia dijemper kabel di bagian otomatis staternya di bagian bentik ini dilangsung ke kontak jadi ketika kontak ini dinyalakan di on kan maka lampu rem itu nyala terus dan akhirnya aki cepat tekor padahal penyebab utamanya ternyata disini nah ini sweat rem bagian depan disini di bagian kanan dan kiri itu sweat remnya ini putus jadi ini tidak sambung akhirnya staternya tidak bisa jadi kalau monter ini kalau di stater tidak bisa karena sweat rem ini putus jadi oleh bengkel itu ini disambung langsung dari bendik ini ke kabel kontak dan akhirnya lampu rem nyala terus dan aki cepat tekor dan ini setelah kita ganti sweat remnya ini motornya sudah normal kembali dan ini ketika kita kontak lampu rem tidak langsung nyala dan ketika kita rem lampu nyala baru baru disetar dia bisa jadi kalau sebelumnya itu dia tidak dirim langsung disetar bisa soalnya lampu rem nyala terus dan akhirnya tekor semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih